Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Hariawibisana menyebut aparatur sipil negara tidak boleh mundur begitu saja jika sedang bermasalah atau diduga melakukan pelanggaran. Hal itu disampaikan Bima terkait atas permintaan mundur dari Rafael Aluntrisambodo. Pejabat Dijen Parja Kemenku yang mundur usai dicopot jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Jumat 24 Februari 2023. Bima lantas menyebut Ada aturan ASN yang bermasalah tidak boleh mundur selama pemeriksaan dugaan kasus sesuai pasal 5 ayat 6 huruf C peraturan BLN nomor 3 tahun 2020. Selain itu, Bima menambahkan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin wajib diperiksa oleh atasan langsung dan dijatuhi hukuman berat usai diperiksa oleh PPK. Apabila hasil pemeriksaan terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat, maka akan dijatuhi hukuman berat yakni berupa pemecatan tidak kormat tidak bisa mundur begitu saja. Ada pun pencopotan jabatan ini imbas kasus anak pejabat menganyaya anak pengurus GP Ansor yang kini sedang ditangani kepolisian. Anak Rafael Aluntrisambodo, Mario Dandisatrio adalah tersangka kasus ini. Sebelumnya, pihak Kementerian Keuangan akan meneliti lebih dahulu mengenai pengunduran diri Rafael Aluntrisambodo sebagai aparatur sipil negara Direkturat Jenderal Pajak. Rafael menyampaikan pengunduran dirinya melalui surat terbuka Jumat 24 Februari 2023. Terima kasih telah menonton!